Hai baking lover, welcome back to my channel Nah di video kali ini aku mau berbagi resep cara membuat bingkah pandan roti tawar yang super ekonomis, tanpa telur, super enak, cukup dengan menggunakan takaran sendok ya mams Oke mams, sebelum aku lanjut ke videonya, kalian jangan lupa untuk subscribe, like, komen, and share Aktifin juga lonceng notifikasinya ya Cara membuat bingkah pandan roti tawar yang super ekonomis, tanpa telur, super enak, cukup dengan menggunakan takaran sendok Bahan-bahan yang aku gunakan Nah untuk bahan yang pertama yang aku gunakan ada 7 lembar roti tawar Nah untuk roti tawarnya ini aku sobek kecil-kecil Kemudian aku tambahkan dengan 500 ml santan Atau bisa juga diganti dengan menggunakan susu cair Setelah itu tekan-tekan roti tawar sampai semua terendam dengan air santan Lalu untuk bahan yang pertama ini aku sisikan terlebih dahulu Dan untuk bahan yang kedua yang aku gunakan ada 110 gram tepung terigu segitiga biru Atau setara dengan 11 sendok makan tepung terigu Kemudian aku tambahkan dengan 8 sendok makan gula atau setara dengan 130 gram gula Setengah sendok teh garam Setengah sendok teh vanili powder Satu saset susu indomil kental manis putih Setelah itu aku aduk dan aku campur rata untuk bahan yang kedua Lalu aku tambahkan juga 50 gram margarin yang dicairkan terlebih dahulu Dan untuk bahan yang terakhir aku tambahkan 250 ml air santan Ini bisa juga diganti dengan menggunakan susu cair Kemudian aku masukkan sedikit demi sedikit air santan Sambil aku aduk dan aku campur rata Sampai adonannya licin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah setelah adonannya licin Kemudian aku tambahkan juga pasta pandan secukupnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah itu aku masukkan bahan yang kedua ke dalam bahan yang pertama Nah ini sambil aku saring Untuk memastikan supaya tidak ada bahan yang bergerindil Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lalu aduk pelan sampai rata supaya rotinya tidak terlalu hancur Terima kasih telah menonton! Dan untuk langkah selanjutnya Dan untuk langkah selanjutnya siapkan loyang cetakan yang berukuran 20 x 20 cm Yang didalamnya sudah aku olesi dengan menggunakan margarin atau mentega tipis-tipis Kemudian aku masukkan adonan bingka pandan roti tawar ke dalam loyang cetakan Setelah itu aku kukus adonan bingka pandan roti tawar ke dalam kukusan yang sudah panas Selama kurang lebih 40 menit dengan menggunakan api yang sedang Dan aku tutup-tutup kukusannya Aku bungkus dengan menggunakan kain ataupun serbet bersih Supaya uap airnya tidak menetes pada bingka pandan roti tawar Dan setelah 40 menit kemudian ini aku buka Nah hasilnya seperti ini ya mams Setelah itu aku tes kematangan dengan menggunakan lidi kecil aku tusukkan Nah kalau tidak ada adonan yang menempel itu tandanya sudah matang Dan setelah matang kemudian aku diamkan sampai dingin dan sampai set Baru aku keluarkan dari dalam loyang cetakan Dan setelah dingin dan set Nah seperti inilah hasil akhirnya Bingka pandan roti tawar Yang super ekonomis Tanpa telur Super enak Cukup dengan menggunakan takaran sendok ya mams Oke mams sampai disini dulu ya video kali ini Thanks for watching and see you next video Bye bye Sub indo by broth3rmax